Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Putan Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Putan Fx Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi dan perkembangan yang ada di dunia kripto karenisi Mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Newsway teman-teman Ini berbicara tentang adanya seminar dari para pionir di berbagai negara Dalam rangka menyambut Open Mayonet di tahun 2024 teman-teman Namun kalau kita lihat disini yang disoroti dalam tulisan ini adalah seminar yang berlangsung di negeri tetangga kita yaitu di Vietnam Walaupun kita tahu bahwa hampir di semua negara ini sering diadakan seminar tentang Pnetwork Kalau di Indonesia juga sering diadakan kopi darat teman-teman Di mana para pionir berkumpul untuk saling sharing, saling berbagi informasi tentang Pnetwork Oke kita akan membahas isi dari tulisan di artikel ini teman-teman Jadi komunitas Pnetwork di Vietnam ini mengadakan seminar untuk menginformasikan dan mendidik para pionir Tentang peluncuran Open Mayonet yang akan datang teman-teman Jadi seminar ini membahas tentang keberhasilan fase testnet Kemudian aktivitas barter yang sedang berlangsung Dan kesiapan komunitas untuk melakukan transisi dari fase testnet ke Mayonet tertutup Kemudian dari fase Mayonet tertutup menuju ke fase Mayonet terbuka teman-teman Jadi Vietnam telah menunjukkan dedikasi yang tinggi selama fase testnet Dan menjadi salah satu negara yang paling antusias di dalam mengadopsi Pnetwork Jadi video ini mengeksplorasi peran penting Vietnam dalam komunitas Pnetwork secara global Dan bagaimana negara ini memimpin di dalam menyambut era baru keuangan terdesentralisasi teman-teman Pnetwork adalah sebuah platform blockchain yang bertujuan untuk membuat cryptocurrency Yang dapat diakses oleh semua orang terlepas dari latar belakang atau pengetahuan teknis yang mereka miliki Platform ini menggunakan mekanisme penambangan yang sering disebut sebagai penambangan sosial Di mana para penggunanya mendapatkan Pcoin dengan mengunci lingkaran keamanan mereka Jadi Pnetwork saat ini berada dalam fase testnet Dan peluncuran open-mindednya diprediksi akan segera terjadi pada tahun 2024 ini teman-teman Komunitas Pnetwork di Vietnam merupakan salah satu komunitas yang paling aktif dan berdedikasi di dunia Negara ini telah menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadapi Pnetwork sejak awal Dengan jutaan pengguna Vietnam yang berpartisipasi dalam fase testnet Vietnam juga menjadi salah satu negara yang paling inovatif di dalam penggunaan Pcoin Dengan banyak bisnis dan individu yang menerima Pcoin sebagai alat pembayaran teman-teman Seminar komunitas Pnetwork di Vietnam ini menginformasikan dan mendidik para pionir Tentang rencana peluncuran open-minded yang akan datang Jadi seminar ini dihadiri oleh ratusan orang dari seluruh Vietnam Dan para pembicara termasuk para pemimpin komunitas Pnetwork Vietnam Dan perwakilan dari Pnetwork Foundation teman-teman Jadi dalam seminar-seminar yang diadakan di Vietnam ini ada beberapa topik penting Yang dibicarakan oleh para pionir Yang pertama adalah keberhasilan fase testnet Jadi para pembicara membahas tentang pencapaian fase testnet Pnetwork Yang mencakup pertumbuhan basis pengguna yang signifikan Pengembangan komunitas yang kuat Dan penyelesaian berbagai milestone teknis teman-teman Aktivitas barter yang sedang berlangsung di Vietnam Jadi para pembicara juga menyoroti tentang berbagai aktivitas barter Yang sedang berlangsung di seluruh Vietnam Di mana Pcoin digunakan sebagai alat untuk membeli barang dan jasa Kesiapan komunitas untuk transisi menuju ke fase MyNet Ini para pembicara juga membahas dalam seminar ini Tentang langkah-langkah yang telah diambil komunitas Pnetwork Vietnam Untuk mempersiapkan peluncuran MyNet Termasuk pengembangan intratruktur dan edukasi bagi para pionir Vietnam telah memainkan peran penting di dalam komunitas Pnetwork secara global teman-teman Jadi negara ini telah menjadi salah satu negara yang paling aktif di dalam mengadopsi Pnetwork Dan komunitas Pnetwork Vietnam telah menunjukkan dedikasi dan antusiasme yang tinggi Vietnam juga telah menjadi pemimpin dalam inovasi dan penggunaan Pcoin Dengan banyak bisnis dan individu di negara ini yang menerima Pcoin sebagai alat pembayaran teman-teman Jadi kalau kita melihat di sini bahwa komunitas Pnetwork di Vietnam Bersiap untuk menyambut era baru keuangan terdesentralisasi Seminar yang diadakan di Vietnam menunjukkan dedikasi dan antusiasme komunitas terhadap Pnetwork Vietnam telah memainkan peran penting dalam komunitas Pnetwork secara global Dan negara ini diprediksi akan terus menjadi pemimpin dalam adopsi dan penggunaan Pcoin teman-teman Dan kita harap agar seminar-seminar yang terjadi di Vietnam ini juga semangatnya bisa menular kepada para pionir yang ada di Indonesia Karena semakin hari semakin banyak penambahan member baru Maka penting untuk dilakukan langkah-langkah edukasi misalkan seperti tahapan bagaimana KYC Kemudian tahapan migrasi dan progres-progres lainnya bagaimana cara kita menjelajahi aplikasi-aplikasi yang ada di dalam ekosistem Pnetwork teman-teman Oke teman-teman demikian update informasi dari Newswing tentang bagaimana para pionir di seluruh dunia Mengadakan seminar untuk menghadapi persiapan untuk menghadapi Open MyNet pada tahun 2024 Dan di dalam artikel ini, ini lebih khusus secara spesifik membahas tentang seminar yang ada di negara tetangga kita Vietnam teman-teman Oke tetap semangat klik petirnya, abaikan para hater, jangan lupa di support copy-nya Sekian dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh